ESK Season 274, Pengkhianat Akademi Akademi Kiankun, tempat warisan. Di tempat tinggal gua yang sederhana dan elegan, aroma lembut tercium di udara. Seorang wanita cantik memejamkan mata dan memegang kuas di tangannya, terus-menerus menggambar di selembar kertas nasi. Di bahu wanita itu, seekor kupu-kupu seputih salju berdiri dan dengan lembut mengepakkan sayapnya. Dia melihat lukisan di depan wanita itu dengan tatapan tidak percaya di matanya. Lukisan Immortal Mocking Hari-hari ini, dia telah tenggelam dalam lukisan ini selama hampir sebulan. Dia begitu fokus sehingga dia tidak membuka matanya untuk melihatnya. Mari kita umumkan. Aplikasi pengubah sumber Itu sangat bagus. Ini layak untuk dipasang. Bahkan mendukung ponsel Android dan Apple. Dia bahkan tidak beristirahat, karena takut mengganggu proses pengecatan. Hanya ada sosok manusia di atas kertas lukisan. Sebelum ini, lukisan itu sebagian besar telah selesai. Terlepas dari wajah kosong, postur sosok, perilaku, dan bahkan sepasang mata yang terbakar dengan api ungu telah digambarkan. Dan Mocking menggunakan taoisme gambar iblis dalam, lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis, untuk mencoba menyimpulkan penampilan sebenarnya dari arah kita kesi dan menyelesaikan lukisannya. Setelah waktu yang lama, Mocking secara bertahap berhenti dan menghela nafas lega. Lukisan ini akhirnya selesai. Tapi dia masih tidak membuka matanya untuk melihatnya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, kegugupan, dan emosi yang rumit. Selama beberapa hari terakhir, dia telah melukis terus-menerus, dan itu sangat menguras energi mentalnya. Mocking menutup matanya dan mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giyok untuk dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya, menenangkan kelelahan fisik dan mentalnya. Kupu-kupu kecil, mengapa kamu tidak berbicara? Tanya Mocking. Kupu-kupu seputih salju di bahunya memandangi wajah di lukisan di depannya dan ragu-ragu, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Mocking tersenyum dan berkata dengan bercanda, apakah seperti yang kamu duga sebelumnya bahwa Araki Takeshi memiliki wajah hijau dan taring yang garang? Apakah dia menakutimu? Tidak peduli apa, dia masih merasa lega setelah menyelesaikan lukisan ini. Dia membuatku takut. Bingdai bergumam, tapi, itu bukan karena dia terlihat terlalu menakutkan. Oh, lalu mengapa? Tanya Mocking. Lihat dirimu sendiri. Kata Bingdai. Keingin tahuan Mocking terusik oleh kata-kata Bingdai. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berhenti untuk waktu yang lama sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk membuka matanya dan melihat lukisan di depannya. Mocking berdiri terpaku di tempat. Orang dalam lukisan itu. Dia terlalu akrab dengannya. Saudara Mudasu dari Akademi. Bagaimana ini bisa terjadi? Potret itu menggambarkan seorang pria berjubah ungu, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya menyala dengan api, dan semuanya dalam pos Arakitakeshi. Namun, wajah potret ini adalah wajah saudara Mudasu. Yang terpenting, ketika wajah Junior Brotersu cocok dengan wajah Arakitakeshi, tidak ada sedikitpun rasa canggung. Itu hampir merupakan pasangan yang sempurna, seolah-olah dia adalah Arakitakeshi sendiri. Mungkinkah Suzimo memiliki saudara kembar dan mereka berdua terlihat sangat mirip? Bing Dai bertanya dengan suara rendah. Mocking tetap diam. Dia tiba-tiba teringat saat Junior Brotersu bermain catur dengan catur abadi Jun Yu di kamar Divine Firmament Palace, dan api ungu yang muncul di matanya. Dia ingat saat dia bersama Junior Brotersu dan Arakitakeshi di neraka Avicii. Dia mengingat sikap aneh Junior Brotersu terhadapnya. Hanya ada satu kemungkinan. Mocking mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menatap dengan marah pada lukisan di depannya dan mengulurkan tangan untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Saudara Mudasu, apa kabar? Mocking marah dan malu pada saat yang sama. Dia diam-diam menggertakkan giginya. Aku sangat mempercayaimu dan memintamu untuk memberikan potret Arakitakeshi kepadaku. Aku tidak menyangka itu kamu. Namun, Mocking memikirkannya lagi. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Junior Brotersu. Setelah terungkap, kehidupan Junior Brotersu mungkin dalam bahaya, dan dia bahkan mungkin tidak bisa tinggal di Akademi Qiankun. Dapat dimengerti bahwa Junior Brotersu tidak memberitahunya rahasia seperti itu. Mocking memikirkannya lagi. Bahkan jika Anda memberitahu saya, apakah saya akan membocorkan rahasianya? Apakah saya sangat tidak layak untuk kepercayaan Anda? Memikirkannya, Mocking masih merasa sedikit marah di hatinya. Dia membakar potongan-potongan kertas yang baru saja dia sobek-sobek dengan api. Kau membakarnya begitu saja. Bing Dai sepertinya merasa sedikit kasihan. Huff. Mocking berkata, apa yang bisa dilihat? Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melihatnya setiap hari. Setelah mengatakan ini, Mocking hanya merapikan dan berkata, ayo cari dia. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berakting. Mocking meninggalkan kediaman gua dan melaju ke arah gerbang dalam Akademi. Dia tidak keluar dari pengasingan selama lebih dari sebulan. Suasana di Akademi tampaknya menjadi sedikit aneh. Mocking sedikit mengernyit. Biasanya, tidak akan ada banyak perubahan di Akademi ketika dia berada di pengasingan selama 10 atau 100 tahun. Tapi sekarang, sesuatu sepertinya telah terjadi di Akademi. Mocking tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan menuju gerbang dalam Akademi. Tak lama, dia tiba di depan kediaman gua Suzimo. Kediaman gua Suzimo telah menjadi reruntuhan. Kediaman gua telah runtuh, dan ladang spiritual dan kebun obat di sekitarnya telah lama dihancurkan. Apa yang terjadi? Mocking mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, seorang murid pelataran dalam Akademi lewat dari tidak terlalu jauh, tapi dia berkeliling tempat ini seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sosok Mocking melintas, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan murid pelataran dalam dan menghalangi jalannya. Ah! Murid sekte dalam tertegun sejenak ketika dia melihat Mocking, lalu dia buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, kakak senior Mocking. Iya. Mocking menunjuk kereruntuhan di dekatnya. Apa yang sedang terjadi di sana? Murid sekte dalam melirik, lalu kembali ke Mocking. Mau tak mau dia memikirkan kembali rumor yang beredar di Akademi tentang kakak perempuan senior Mocking dan orang itu. Dengan ekspresi aneh, dia bertanya, kakak perempuan Mocking tidak tahu. Apa yang terjadi? Mocking dengan samar bertanya. Murid batin berkata, itu adalah tempat tinggal pengkhianat Akademi. Tentu saja, kita harus menghancurkannya sebagai peringatan bagi orang lain. Petik 2. Omong kosong. Mocking memarahi dan mengerutkan kening. Itu adalah tempat tinggal Junior Brotersu. Junior Brotersu adalah yang pertama di peringkat langit dan bumi. Berapa banyak kemuliaan yang dia dapatkan untuk Akademi? Dia memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao dan diambil sebagai murid kehormatan oleh Patriar. Bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat Akademi? Murid sekte dalam mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak setuju, tidak peduli seberapa besar kemuliaan itu, itu tidak dapat menutupi pengkhianatannya terhadap Akademi dan tindakannya menipu tuannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mocking sangat marah ketika dia melihat murid sekte dalam ini terus-menerus memfitnah Susimo. Dia secara tidak sadar memancarkan tekanan dari True Immortal dan menyelimuti murid sekte dalam ini dengan tatapan sedingin es. Seluruh tubuh murid sekte dalam bergetar, dan bahkan bernapas menjadi sedikit sulit. Wajahnya memerah, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kakak Senior Mocking, tolong tenang. Murid sekte dalam berkata dengan susah payah, masalah ini, tidak ada hubungannya denganku. Patriark mengatakannya sendiri, dan seluruh dunia tahu tentang itu. Jika kakak Senior Mocking tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Patriark. Gelombang kegelisahan melonjak di hati Mocking ketika dia mendengar ini, dan wajahnya sedikit pucat. Setelah beberapa saat hening, Mocking melepaskan murid sekte dalam dan menggertakan giginya. Aku akan bertanya padanya sekarang. Jika kamu berbicara satu kebohongan, maka aku pasti akan membuatmu menderita hukuman berat sesuai dengan aturan Akademi. Bab 2732 Mocking meninggalkan Akademi dan langsung menuju istana Kiankun milik Patriark Akademi. Sepanjang jalan, dia memikirkan banyak hal. Awalnya, dia tidak percaya ini. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa adik laki-laki Su adalah Araki Takeshi dari wilayah Iblis, dia tidak bisa tidak menghubungkan keduanya. Mungkinkah guru menemukan identitas adik Junior Su sebagai Araki Takeshi dari wilayah Iblis dan ingin melindungi jalan lurus? Apakah saudara Junior Su dipaksa untuk mengkhianati Akademi? Jika tidak, saudara Junior Su tidak perlu memutuskan hubungan dengan Akademi. Terlebih lagi, perhitungan guru sempurna, dia tahu segalanya, tidak ada yang tidak dia ketahui. Jika dia bisa menyimpulkan identitas adik Junior Su sebagai Araki Takeshi dari wilayah Iblis, maka ada kemungkinan besar. Tapi di mana saudara Junior Su sekarang? Bagaimana kabarnya? Jika guru bertindak melawan saudara Junior Su, apakah dia akan selamat? Mocking sendiri tidak menyadarinya. Meskipun dia mengira Su Zimo telah mengkhianati Akademi, dia tidak merasakan permusuhan apapun terhadap Su Zimo. Sebaliknya, dia sangat khawatir. Tidak lama kemudian, Mocking tiba di kedalaman tanah warisan. Sebuah istana kuno dan misterius samar-samar terlihat di awan di depan mereka. Mocking tidak ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Mocking meminta untuk bertemu guru. Tidak lama kemudian, suara samar datang dari dalam istana. Masuk. Pada saat berikutnya, awan turun, membentuk jembatan lengkung antara Mocking dan istana Kiankun. Mocking berjalan di sepanjang jembatan lengkung dan memasuki istana Kiankun. Begitu dia melangkah ke istana, Mocking berhenti. Di dalam istana Kiankun, selain Patriark Akademi yang duduk bersila di tengah, ada juga seorang pria dengan lengan patah. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang samar. Orang ini tidak lagi tajam dan matanya jauh lebih redup. Itu adalah Moonlight Sword Immortal yang telah terluka para oleh Araki Takeshi dari Demon Region di Turnamen Sembilan Awan. Meskipun Moonlight Sword Immortal telah diselamatkan oleh Akademi Patriark, luka-lukanya belum sembuh. Belum lagi lengannya yang patah tidak bisa ditumbuhi kembali, masih banyak luka di tubuhnya yang tidak bisa disembuhkan. Daging yang membusuk terus tumbuh, menyebabkan bau busuk menyebar. Meskipun Moonlight Sword Immortal telah selamat, dia seperti pedang yang patah menjadi dua. Keinginannya putus asa, dan tidak ada cahaya yang tersisa dalam dirinya. Selain Moonlight Sword Immortal, ada pria lain di istana. Dia berdiri tegak, tatapannya tajam seperti pedang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia. Itu adalah murid sejati lainnya, Yang Ruoksu, Saudara Mudayang. Pada saat ini, Moonlight Sword Immortal berdiri di samping Akademi Patriark, tangannya di sisi tubuhnya. Yang Ruoksu berdiri di seberang Patriark Akademi. Suasana menjadi sedikit tegang. Patriark Akademi melihat Moking tiba dan sedikit mengangguk. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Moking telah keluar dari pengasingan. Kamu datang ke sini untuk masalah Susimo, kan? Ruoksu juga datang untuk masalah ini. Anda datang pada waktu yang tepat. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan menjawab semuanya sekaligus. Ekspresi Moking ragu-ragu. Tuan, saya baru saja mendengar seorang murid sekte dalam memfitnah Saudara Junior Su, mengatakan bahwa dia mengkhianati Akademi, menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya, dia. Ini bukan fitnah. Sebelum Moking bisa selesai berbicara, Moonlight Sword Immortal memotongnya. Masalah ini benar-benar-benar. Tatapan Moking beralih ke Patriark Akademi. Dia sedikit bingung dan menginginkan jawaban. Patriark Akademi tidak berbicara. Dia hanya mengangguk ringan. Hati Moking tenggelam. Di samping, Yang Ruwok Su tiba-tiba berkata, Patriark, maafkan murid ini karena bersikap kasar. Yang Ruwok Su menjadi murid sejati, tetapi dia tidak menjadi murid Patriark Akademi, jadi dia masih memanggilnya dengan nama Patriark. Wajah Yang Ruwok Su gelap gulita seperti air yang tenang. Dia berkata, Sejak adik laki-laki Su memasuki Akademi, dia pernah menyelamatkan sesama muridnya dalam persidangan pertemuan 10.000 tahun. Dia bahkan melakukan pembunuhan besar-besaran dalam persidangan, membunuh Dewa Sempurna yang bereinkarnasi, dan kemudian memenangkan tempat pertama di daftar bumi. Setelah itu, selama pertemuan Cakrawala Surgawi, dia menghadapi pembingkaian kakak senior Yuehua dan yang lainnya. Itu juga Patriark yang melangkah maju untuk melindunginya. Dia juga tidak mengecewakan harapan tinggi Akademi dan memenangkan tempat pertama di daftar surga. Di tangga hati Dao, Junior Brotersu memadatkan langkah ke-10. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak adik laki-laki Su masuk Akademi, dia tidak mengecewakan Akademi sama sekali, dia juga tidak melakukan apapun untuk menyakiti Akademi. Aku tidak mengerti mengapa dia mengkhianati Akademi. Pertanyaan yang ruok Su sangat langsung dan tidak menyembunyikan apapun. Seseorang harus tahu bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Patriark Akademi. Setidaknya Moking tidak berani bertanya secara langsung. Tentu saja, ini juga pertanyaan di hatinya. Jika Patriark Akademi mengungkapkan identitas Junior Brotersu sebagai Araki Takeshi dari Demon Regen, maka ada kemungkinan besar Junior Brotersu akan mengkhianati Akademi. Beraninya kau. Monlight Sword Immortal mengulurkan lengannya yang tersisa dan menunjuk ke Yang Ruok Su. Dia berkata dengan keras, Yang Ruok Su, apakah kamu mencurigai Patriark? Aku tidak berani. Yang Ruok Su menggelengkan kepalanya sedikit. Saya hanya bingung dan ingin tahu yang sebenarnya. Saya harap Patriark bisa menghilangkan keraguan saya. Monlight Sword Immortal membuka mulutnya untuk memarahi lagi. Patriark Akademi melambaikan tangannya sedikit. Ekspresinya rumit. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Mengenai masalah ini, aku juga merasa sangat menyesal. Untuk menggambar kulit harimau, sulit untuk menggambar tulangnya. Orang mungkin tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Saya tidak menyangka bahwa anak ini dilahirkan untuk memberontak. Dia sebenarnya ingin membunuh saya dan melakukan kejahatan. Menghianati Tuan dan leluhurnya. Kata-kata Patriark Akademi ini tidak dapat dianggap sebagai kebohongan. Hari itu, Su Zemo memang ingin membunuhnya. Yang Ruok Su Fronid. Jejak kebingungan melintas di hati Mo King. Melihat Patriark Akademi, dia seharusnya tidak tahu identitas Junior Brother Su, Araki Takeshi dari Demon Regen. Jika tidak, tidak perlu bagi Patriark Akademi untuk menyembunyikan masalah ini. Tetapi jika bukan karena Araki Takeshi dari wilayah Iblis, mengapa kakak muda Su memiliki konflik dengan Patriark Akademi? Ini benar-benar tidak masuk akal. Yang Ruok Su merenung sejenak dan bertanya lagi, Patriark, kultifasi saudara Junior Su hanya di alam abadi surgawi. Bahkan jika dia memperoleh beberapa peluang besar dan menjadi abadi sejati, perbedaan antara dia dan Patriark masih seperti perbedaannya. Antara langit dan bumi. Petik 2. Aku tidak mengerti. Mengapa Junior Brother Su mengambil inisiatif untuk membunuh sekte kita? Apakah dia mencari kematian? Tanpa menunggu Patriark Akademi berbicara, Moonlight Sword Immortal berkata dengan dingin, Yang Ruok Su, kamu telah bertanya lagi dan lagi. Apakah kamu juga ingin menghianati Akademi dan menghianati Tuhan dan leluhurmu? Petik 2. Kakak Senior Moonlight, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mata Yang Ruok Su berkilat dan dia berkata, kamu tidak perlu menakutiku, dan kamu tidak perlu menuduhku melakukan kejahatan ini. Meskipun kultifasinya tidak setinggi Moonlight Sword Immortal, dengan kebenarannya, dia tidak takut bahkan ketika menghadapi Moonlight Sword Immortal dan Patriark Akademi. Yang Ruok Su menarik nafas dalam-dalam dan menatap Patriark Akademi lagi. Ekspresi tekad melintas di matanya dan dia berkata, Patriark, saya telah mendengar beberapa rumor. Dikatakan bahwa garis keturunan Junior Brotersu adalah King Lian penciptaan kelas 12. Setelah dia menjadi imortal sejati, tubuh penciptaan King Lian tercapai. Dia menyela dengan sebuah kalimat. Aplikasi artefak pengubah sumber. Tidak buruk, ini layak untuk dipasang. Ini benar-benar mendukung ponsel Android dan Apple. Patriark menginginkan garis keturunan King Lian penciptaan kelas 12, jadi dia menyerang saudara muda. Saya telah mendengar beberapa rumor. Dikatakan bahwa garis keturunan Junior Brotersu adalah King Lian penciptaan kelas 12. Setelah dia menjadi imortal sejati, tubuh penciptaan King Lian tercapai. Patriark menginginkan garis keturunan King Lian penciptaan kelas 12, jadi dia menyerang saudara muda. Bab 2733 Di Akademi, karena otoritas tertinggi dari Patriark Akademi, bahkan jika seseorang telah mendengar desas-desus ini, tidak ada yang berani membahasnya. Belum lagi mengatakan rumor ini di depan Patriark Akademi. Tidak ada yang berani mempertanyakan Patriark Akademi. Except for Yang Ruoksu. Ada banyak murid di Akademi, tetapi hanya Yang Ruoksu yang bisa mengolah sutra kebenaran agung untuk sukses besar. Setelah Yang Ruoksu mengucapkan kata-kata ini, Istana Kian Kun tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Suasananya begitu berat sehingga membuat orang terengah-engah. Bahkan ada sedikit niat membunuh. Moking melirik Yang Ruoksu dengan ekspresi khawatir. Berdasarkan kata-kata Yang Ruoksu barusan, kemungkinan besar Patriark Akademi akan melumpuhkannya dan mengeluarkannya dari Akademi. Tapi dengan cara ini, itu semakin menegaskan kebenaran rumor ini. Yang Ruoksu berdiri tegak dan menatap Patriark Akademi. Tatapannya bahkan sedikit kasar. Dia ingin menemukan jawaban dari mata dan ekspresi Patriark Akademi. Sayangnya, Patriark Akademi tetap diam. Ketika dia mendengar pertanyaannya, matanya juga tenang. Dia tidak bisa melihat apapun dari Patriark Akademi. Kau meragukanku, petik 2. Tatapan Patriark Akademi tenang saat dia bertanya perlahan. Aku tidak berani. Yang Ruoksu mengatakan bahwa dia tidak berani, tetapi nada suaranya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Apakah kebenaran itu penting? Dia, keduanya saling menatap tanpa mundur. Patriark Akademi tersenyum dan melambaikan tangannya, karena kamu tidak percaya padaku, cari jawabannya sendiri. Yang Ruoksu menatap dalam-dalam pada Patriark Akademi dan berkata, tentu saja, aku akan pergi menemukannya. Bahkan jika Junior Brotersu sudah mati, aku harus memberinya penjelasan. Dengan itu, Yang Ruoksu berbalik dan pergi. Di samping, ekspresi Moking berubah. Meskipun dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dia masih merasa terkejut ketika mendengar berita kematian Junior Brotersu. Mas, Tuan, Saudara Muda Su, dia benar-benar. Suara Moking bergetar. Monlight Sword Immortal mengerutkan alisnya. Saudari Junior, kamu masih memanggilnya kakak Muda Su. Itu pengkhianat, binatang pengkhianat. Bajingan ini menderita akibat dari tindakannya sendiri. Dia telah dilahap oleh makam kaisar dan dikubur di dalamnya. Sosok Moking sedikit bergoyang. Murid mengerti. Setelah waktu yang lama, Moking menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia berbalik dan meninggalkan istana kosmos, berjalan menuju kediaman guanya dengan linglung. Di istana Kian Kun. Setelah Yang Ruok Su dan Moking pergi, Monlight Sword Immortal bertanya kepada Patriark Akademi, Tuan, bahwa Yang Ruok Su baru saja bersikap kasar kepada Anda. Mengapa Anda tidak membunuhnya? Paling tidak, menurut aturan sekolah, dia bisa lumpuh dan dikeluarkan dari sekolah. Hanya semut yang naif. Patriark Akademi berkata dengan ringan, Suzimo dimakamkan di makam kaisar. Orang mati tidak dapat bersaksi. Apakah dia ingin menemukan kebenaran? Bagaimana mungkin ada kebenaran di dunia ini? Selama aku mengendalikan kekuatan yang cukup, tidakkah aku bisa memanggil awan dan hujan dengan membalikan tanganku? Aku meninggalkannya di Akademi untuk memberitahu dia bahwa semua yang dia miliki diberikan kepadanya olehku. Saya dapat memberikannya kepada Anda, dan saya dapat mengambilnya kembali. Monlight Sword Immortal mengangguk. Saya mengerti. Mem. Patriark Akademi mengangguk dan memuji. Sangat patuh. Alam Abadi King Kiao, Kerajaan Pertempuran. Lin Zhan dan Immortal King Linglong sedang duduk di Aula Utama. Mereka memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Berita tentang Suzimo yang menghianati Akademi Kian Kun dan dimakamkan di makam kaisar masih berkembang di Alam Abadi Sembilan Surga. Meskipun mereka telah menyebarkan kebenaran, itu tidak menyebabkan terlalu banyak kehebohan. Raja Abadi King Yang dan Raja Jin, yang terlibat, tidak mau mengakuinya. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa Suzimo telah menghianati Akademi. Itulah mengapa mereka datang ke Kerajaan Pertempuran dan berperang melawan Lin Zhan. Suzimo berasal dari dunia bawah dan tidak memiliki pendukung di Alam Abadi Sembilan Surga. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar pembudidaya cenderung mempercayai Akademi Kian Kun. Lin Zhan tiba-tiba bertanya, apakah masih belum ada gerakan dari Alam Abadi Taik Xiao? Aku tidak yakin. Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, berita yang saya kirim seharusnya sampai ke tangan Kaisar Abadi Taik Xiao. Apakah Kaisar Abadi Taik Xiao tidak akan mengejar masalah ini? Lin Zhan mengerutkan kening. Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak masuk akal. Gulir Giyok Taik Ying sangat penting. Itu salah satu buku terlarang. Selain itu, putranya dibunuh oleh Patriark Akademi. Dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Meski begitu, Alam Abadi Taik Xiao tidak melakukan apa-apa. Zizuan Celestial Kingdom, Perpustakaan Liu Ping akhirnya menyadari mengapa Su Zimo telah mengatur agar dia dan Momo datang ke Kerajaan Surgawi Zizuan ketika dia mendengar berita bahwa Su Zimo mengkhianati Akademi Kian Kun dan dimakamkan di Makam Kaisar. Itu untuk melindungi mereka. Liu Ping dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah mengikuti Su Zimo untuk waktu yang lama. Dia percaya bahwa Su Zimo tidak akan mengkhianati Akademi dan mengkhianati Tuannya. Pasti ada alasan di baliknya. Momo, di sisi lain, relatif tenang. Karena dia tahu bahwa bahkan jika tubuh asli King Lian sudah mati, Su Zimo masih memiliki tubuh asli Wudao, yang bisa kembali ke alam surga di masa depan. Yunzu juga tenang dengan cepat. Dia juga tahu tentang keberadaan tubuh asli Wudao. Dia percaya bahwa suatu hari, Su Zimo akan kembali dan datang ke alam abadi awan ilahi. Suatu hari, dia menerima pesan dari Aju dan terpercaya. Yunzu menghela nafas pelan dengan ekspresi rumit ketika dia melihat berita itu. Sebelum ini, Su Zimo telah memintanya untuk menemukan keberadaan seorang kultifator bernama Su Xiaoning. Menurut pesan itu, keberadaan Su Xiaoning telah ditemukan di alam abadi surga merah. Sangat disayangkan bahwa Su Zimo sudah mati. Dia tidak bisa menghubungi Araki Takeshi dari alam iblis. Setelah merenung sejenak, Yunzu menulis pesan dan mengirimkannya kembali. Tidak ada banyak di dalamnya. Dia hanya menyuruh orang-orangnya untuk menjaga Su Xiaoning secara diam-diam dan tidak muncul. Su Xiaoning sudah menetap di alam abadi surga merah, jadi dia tidak punya alasan untuk membawanya ke kerajaan surgawi Ziksuan. Selain itu, bagi Su Xiaoning, alam abadi surga merah lebih cocok untuk kultifasinya. Setelah berpikir lama, Yunzu mengeluarkan jimat pesan dan menulis sebuah paragraf. Adik kecil, setelah kamu pergi, sesuatu yang besar terjadi di alam abadi awan ilahi. Garis keturunan Kinglian penciptaan Su Zimo terungkap, dan dia dikepung oleh Patriark Akademi dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke makam Tirk dan meninggal di sana. Karena kamu telah menetap di sana, berkultifasi dengan damai dan cobalah untuk kembali sesegera mungkin. Semuanya baik-baik saja dengan kami. Jangan khawatir. Dia menambahkan sebuah kalimat. Aplikasi artefak perubahan sumber. Ini benar-benar tidak buruk. Ini layak untuk dipasang. Lagi pula, Anda dapat membaca buku dan membacanya secara offline. Kemudian, Yunzu mengirimkan jimat pesan dan menghilang dalam sekejap mata. Meskipun Yunting dan Su Zimo telah bertarung dua kali di masa lalu, Yunzu tahu bahwa mereka berdua saling menghargai. Dalam hati Yunting, dia selalu menganggap Su Zimo sebagai lawan terbesarnya, bukan musuhnya. Menurut Yunzu, dia harus memberitahu Yunting tentang berita ini. Bab 2734 Dunia Pedang Su Zimo mengikuti Jian Chen dan penggarap pedang lainnya menuju gunung besar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan gunung. Melihat dari jauh, orang hanya bisa melihat gunung. Faktanya, itu adalah benua yang tak berujung. Di benua itu berdiri puncak gunung yang memancarkan ketajaman tak berujung yang menembus langit berbintang. Rekan Taui Su Jian Chen berkata, di dunia pedang kita, ada delapan puncak pedang besar. Gunung yang kamu lihat sekarang adalah salah satu dari delapan puncak pedang besar, puncak pedang pembunuh. Setiap puncak pedang adalah inti dari benua pedang. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, ada delapan benua pedang besar di langit berbintang ini yang terhubung untuk membentuk dunia pedang saat ini. Silakan ikuti saya. Sosok Jian Chen terus naik sementara Su Zimo mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di puncak langit berbintang. Dari sudut ini, mereka bisa mengabaikan segala sesuatu di dunia pedang. Dalam penglihatan Su Zimo, dia bisa melihat delapan benua besar yang terhubung satu sama lain di tepi langit berbintang. Di setiap bagian tanah, ada gunung yang mirip dengan puncak pedang pembunuh ini. Namun, bentuk setiap gunung berbeda. Pedang ki dan niat pedang yang mereka pancarkan juga berbeda. Su Zimo terlalu jauh dari puncak pedang untuk merasakannya dengan jelas. Di tengah dari delapan benua pedang, ada sebidang tanah yang lebih besar. Di atasnya berdiri ribuan gunung yang mengjulang tinggi menyerupai pedang besar yang menembus tanah. Itu istana Myriad Swords. Jian Chen menunjuk ke benua yang dikelilingi oleh delapan puncak pedang dan berkata, itu juga area inti dari dunia pedang kita. Maaf pembudidaya asing tidak bisa masuk. Su Zimo sedikit mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada formasi misterius dan kuat antara delapan puncak pedang dan istana sepuluh ribu pedang. Begitu salah satu puncak pedang diserang, formasi pedang akan segera aktif dan meletus dengan serangan balik yang kuat. Bagaimana perasaanmu, Rekan Daoisu? Wanita abadi yang sempurna di sampingnya tidak bisa tidak bertanya. Apa? Su Zimo sedikit tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Ekspresi wanita itu aneh. Dia melihat tubuh Su Zimo lagi dan bertanya, apakah Rekan Daoisu merasa tidak nyaman? Su Zimo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Faktanya, semakin dekat dia ke puncak pedang, semakin tajam aura pedangnya. Di alam pedang, ada juga objek spiritual surga dan bumi yang mirip dengan pohon ilahi dari kayu pembangun yang dapat mengumpulkan energi esensi surga dan bumi dalam jumlah besar. Namun, surga bumi Yuanki dari dunia pedang sangat istimewa. Karena setiap puncak pedang berisi untayan pedang niat yang sangat kuat dan teknik pedang daoi yang tak tertandingi disegel di dalamnya. Oleh karena itu, energi dunia berkumpul di alam pedang, dan setelah pembaptisan delapan tepi pedang besar, itu berubah menjadi ki pedang yang sangat tajam. Ketika pembudidaya biasa datang ke sini, mereka secara alami akan merasa tidak nyaman menghadapi ki langit dan bumi yang tajam. Selain itu, Yuanki surga dan bumi semacam ini paling cocok untuk pembudidaya pedang. Jika seorang kultifator biasa menyerap heaven earth Yuanki yang begitu ganas, tubuh dan garis keturunan mereka tidak akan mampu menahannya dan mereka bahkan mungkin menderita ki deviation. Itu juga yang dikhawatirkan oleh wanita pembudidaya pedang. Ketika dia melihat bahwa wajah Suzimo pucat dan auranya lemah, dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mampu menahan surga bumi Yuanki dari alam pedang. Yang mengejutkannya, Suzimo tampak normal dan kulitnya berangsur-angsur kembali normal. Untuk tubuh asli King Lian, heaven earth Yuanki yang tajam hampir tidak berbeda dengan heaven earth Yuanki biasa. Garis darah teratai hijau bisa melahap segalanya, menyerap, dan menghaluskannya. Rekan Taoist, silakan lewat sini. Ketika Jian Chen melihat bahwa Suzimo baik-baik saja, dia diam-diam terkejut dan membawa Suzimo ke benua pembantaian pedang. Di benua itu, Suzimo mengikuti kerumunan dan bisa melihat pembudidaya pedang di mana-mana, memancarkan kilatan tajam dari tubuh mereka dan tatapan mereka seperti pedang. Ketika para pembudidaya pedang melihat Suzimo, mereka juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Suzimo merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, Rekan Taoist Jian Chen, di alam pedang, apakah semua teknik kultivasi dao abadi? Alasan mengapa Suzimo menanyakan pertanyaan itu adalah karena dia ingin mencari tahu tentang keberadaan Kitsune. Namun, dia tidak tahu tentang situasi Kitsune di alam pedang dan khawatir itu akan menjadi bumerang jika dia bertanya dengan terburu-buru. Jian Chen berkata, Tentu saja, ini bukan hanya dao abadi. Faktanya, delapan puncak pedang utama dari alam pedang mewakili delapan pedang dao yang berbeda. Ada teknik kultivasi dari Immortal Dao dan Vien Dao. Misalnya, ada puncak pedang iblis di antara delapan puncak pedang utama. Ada juga pedang Buddha Dao dan satu lagi dari delapan puncak pedang utama, puncak pedang Zen. Wanita itu berpikir bahwa Suzimo memiliki beberapa kekhawatiran dan berkata sambil tersenyum, di alam pedang kami, tidak ada perbedaan antara abadi dan iblis. Baik itu abadi, Buddha atau iblis, mereka pada akhirnya hanya mengolah pedang dao. Selain dari keabadian, Buddha, dan iblis, apakah tidak ada teknik kultivasi lain? Suzimo bertanya lagi. Teknik kultivasi lainnya? Jian Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak. Secara umum, hanya pembudidaya manusia yang mengolah pedang dao dan teknik kultivasi manusia hanya abadi, Buddha, dan iblis. Pada saat ini, jantung wanita itu berdetak kencang dan dia membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu. Suzimo memperhatikan bahwa ekspresi wanita itu aneh dan bertanya sambil tersenyum, rekan taois, apa yang ingin Anda katakan barusan? Wanita itu ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, selain makhluk abadi, Buddha, dan iblis, ada teknik kultivasi lain. Ketika Jian Chen mendengar itu, dia mengungkapkan ekspresi realisasi dan tidak bisa menahan tawa, kamu berbicara tentang wudao itu. Itu hanya teknik kultivasi yang tidak lengkap yang sama sekali tidak mainstream. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan immortal dao, Buddha, dan iblis? Wanita itu berkata, meski begitu, kultivasi sister junior beiming memang meningkat pesat dengan bantuan wudao. Dia juga yang terkuat di antara murid biasa. Apa gunanya itu? Jian Chen menggelengkan kepalanya, batas atas junior sister beiming hanyalah heaven immortal tahap puncak. Dia sangat keras kepala dan selalu mengolah wudao. Tidak mungkin baginya untuk memadatkan buah dao dan melangkah ke alam diri sejati untuk menjadi murid warisan dari dunia pedang. Mendesah. Saat menyebutkan itu, Jian Chen menghela nafas pelan, sayang sekali bakat junior sister beiming di swat dao. Betul sekali. Wanita itu juga berkata dengan kasihan, bahkan master puncak mengatakan bahwa sister muda beiming adalah pembudidaya paling berbakat di pedang dao di antara semua pembudidaya yang dia temui. Bukan itu saja. Jian Chen berkata, saya mendengar bahwa delapan master puncak telah mencoba membujuknya untuk menyerah pada wudao dan berkultivasi dari awal. Selama dia mau berkultivasi dari awal, pencapaian masa depannya tidak akan terbatas. Dia bisa bergabung dengan salah satu dari delapan puncak pedang. Hanya saja dia selalu berpegang teguh pada wudao yang buruk itu dan menolak untuk menyerah. Wudao itu bahkan tidak memiliki teknik lanjutan. Aku tidak tahu untuk apa dia bertahan. Wanita itu berkata, saya mendengar bahwa itu terkait dengan mantan tuan junior sister beiming. Omong kosong asteris T. Jian Chen melengkungkan bibirnya, saudari junior beiming berasal dari alam bawah. Seberapa mampu tuannya berada di alam bawah? Dia mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan junior sister beiming saat ini. Bab 2735. Wanita itu juga mengangguk. Itu memang masalahnya. Sejak junior sister beiming naik, pigmaster sangat mementingkannya dan mencurahkan banyak upaya padanya. Pasokan sumber daya budidaya hampir tidak pernah berhenti. Jika bukan karena itu, kultivasi junior sister beiming tidak akan berkembang begitu cepat. Ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya di dunia pedang. Tuan junior sister beiming naik ke dunia atas. Apalagi mengejar dalam hal ranah kultivasi, tidak diketahui apakah orang itu bahkan dapat bertahan dari lingkungan kultivasi yang kejam di dunia atas. Su Zemo tersenyum ketika mendengar itu. Wanita itu tidak salah. Sejak dia naik, dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali dan jiwanya telah memasuki dunia bawah. Aceron telah berbelok di gerbang neraka. Su Zemo tidak terganggu oleh tatapan menghina itu. Yang paling menghiburnya adalah situasi kitsune di dunia pedang. Dari percakapan antara dua dewa sempurna, dia secara kasar bisa mengatakan bahwa kitsune baik-baik saja di dunia pedang dan statusnya juga tidak rendah. Alam kultivasi dari dua dewa sempurna lebih tinggi dari kitsune. Namun, tidak ada tanda-tanda penghinaan terhadap kitsune dalam kata-kata mereka. Sebaliknya, mereka merasa kasihan padanya. Sejak dia naik, Su Zemo telah bertemu dengan beberapa teman lama dari daratan Tianhuang. Baik itu kaisar guntur, kaisar manusia atau inkarnasinya saat ini, iblis Ji, Yan Bei Chen dan yang lainnya, semuanya telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan di dunia atas. Bahkan dia terpaksa meninggalkan alam surgawi. Akhirnya, Su Zemo mendengar tentang seorang teman lama dari daratan Tianhuang. Tidak hanya dia tidak menghadapi ketidakadilan atau penderitaan setelah kenaikannya, dia bahkan dihargai oleh para ahli dari dunia atas. Su Zemo juga senang untuk Kitsune. Su Zemo bertanya, dari apa yang kalian berdua katakan, dunia pedang sepertinya tidak memandang rendah orang-orang yang naik dari dunia bawah. Tentu saja. Wanita itu menjawab, baik itu orang yang naik dari dunia bawah atau dari dunia atas, kami memperlakukan semua orang sama selama mereka berada di dunia pedang. Di dunia pedang, kami melihat bakat dan ketekunan setiap pembudidaya pedang terlepas dari latar belakang mereka. Jian Chen memandang Su Zemo dan berkata dengan senyum tipis, ini berbeda dari alam surga tempat Anda berasal. Saya mendengar bahwa orang-orang di alam surga tidak terlalu ramah kepada mereka yang naik dari alam bawah. Su Zemo menggelengkan kepalanya, saya bukan seseorang dari alam surga, saya naik dari alam bawah dan turun ke alam surga. Oh! Jian Chen dan penggarap pedang lainnya terkejut. Jian Chen menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan serius, saya tidak berharap rekan Daoist Su juga datang dari alam bawah dan dapat berkultivasi ke alam diri sejati di lingkungan seperti alam surga. Ini benar-benar langka. Bahkan setelah mendengar latar belakangnya, Jian Chen dan penggarap pedang lainnya tidak memandang rendah dia sama sekali. Su Zemo memiliki kesan yang baik tentang Jian Chen dan yang lainnya, dan dia juga memiliki sedikit rasa hormat terhadap alam pedang. Oh benar. Su Zemo tiba-tiba bertanya, saya tahu sedikit tentang Wu Dao yang baru saja Anda bicarakan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihat penggarap pedang yang mengolah Wu Dao. Rekan Taoist Su juga pernah mendengar tentang Wu Dao. Jian Chen sedikit terkejut. Su Zemo tersenyum dan mengangguk. Wanita itu berkata, sebenarnya, Marsial Dao ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Saya mendengar dari Junior Sister Dark North bahwa tuannya menciptakan Marsial Dao sehingga semua makhluk hidup di alam bawah dapat berkultivasi dan menjadi abadi. Semua orang bisa menjadi naga. Ini adalah pikiran yang mengagumkan, dan juga merupakan kebajikan tertinggi. Namun, di alam atas, tingkat Dharma berbeda. Wu Dao tampaknya sedikit kurang. Bagaimanapun, itu bukan Dharma yang lengkap, jadi pencapaiannya terbatas. Su Zemo tersenyum tanpa mengatakan apa-apa dan tidak berdebat dengannya. Baiklah, aku akan membawamu menemui Sister Muda Dark North dulu. Saat ini, Sister Muda Dark North seharusnya berkultivasi di dekat kolam pembersih pedang. Jian Chen bercanda, kalian berdua telah mendengar tentang Wu Dao, dan kalian berdua berasal dari alam bawah. Mungkin kalian saling mengenal. Tentu saja, Jian Chen hanya mengatakannya dengan santai. Lagi pula, ada ratusan juta alam di alam bawah, seperti pasir sungai Gangga. Tidak ada kebetulan seperti itu bahwa dua orang yang telah naik akan saling mengenal. Semua orang mengubah arah mereka dan berjalan ke sisi lain. Sepanjang jalan, Jian Chen dan wanita bernama, Cusuan, juga memperkenalkan beberapa situasi alam pedang kepada Su Zemo. Su Zemo juga secara kasar menggambarkan beberapa adat dan sekte lokal di alam surga. Jarak antara alam pedang dan alam surga terlalu jauh. Jian Chen dan yang lainnya belum pernah ke alam surga, jadi mereka hanya memiliki pemahaman umum tentang alam surga. Untuk banyak hal, Jian Chen dan yang lainnya mendengar untuk pertama kalinya, jadi itu sangat baru. Ada banyak persamaan dan perbedaan antara alam surga dan alam pedang dalam banyak aspek. Misalnya, hanya ada dua jenis murid di alam pedang, murid biasa dan murid sejati. Semua pembudidaya pedang di esensi mistik, esensi bumi, dan alam esensi surgawi adalah murid biasa. Hanya setelah melangkah ke alam satu sejati dan memadatkan buah daun mereka dapat dianggap sebagai murid sejati dari alam pedang. Mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke istana 10.000 pedang dan mengolah teknik rahasia pedang dao yang lebih maju. Adapun kolam pembersi pedang yang baru saja disebutkan Jian Chen, itu sebenarnya adalah puncak dari puncak pembunuh pedang. Ketika pedang ki dipadatkan secara ekstrim, itu berubah menjadi zat, membentuk air terjun pedang ki yang terbang lurus ke bawah. Di kaki puncak pembunuh pedang, itu membentuk kolam pedang besar. Di kolam pedang, pedang ki adalah yang paling tajam, dan itu berisi slatter sword in ten of the sword killing pig, yang dapat membantu para pembudidaya pedang marah dan memelihara pedang ilahi mereka masing-masing. Secara umum, pedang suci yang dibawa oleh para pembudidaya akan menjadi jauh lebih kuat setelah dibaptis di kolam pembersihan pedang. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di puncak pembunuh pedang. Melihat dari jauh, di atas puncak yang menjulang dari puncak pembunuh pedang, kabut naik dan air terjun besar jatuh, memancarkan pedang ki yang sangat kejam dan niat membunuh yang mendidih. Pedang ki turun dari langit dan mendarat di tanah, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang mengguncang pikiran seseorang. Jian Chen berkata, Rekan Taoist Su, pedang ki di depan terlalu kuat dan niat membunuhnya sangat kuat. Mengapa kita tidak berdiri di sini dan saya akan meminta seseorang untuk memanggil Suster Muda Beining? Pada saat itu, Su Zimo memiliki ekspresi aneh saat dia merasakan sword in ten yang berasal dari sword killing pig. Niat pedang itu sangat mirip dengan tiga seni pedang yang dia kembangkan. Dia sangat akrab dengan niat membunuh semacam ini, jadi itu bukan apa-apa baginya. Tidak apa-apa, mari kita pergi dan melihat-lihat. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Jian Chen ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Cusuan berkata, sebenarnya, kolam pembersih pedang biasanya digunakan oleh para pembudidaya untuk meredam senjata mereka. Saudari Junior Beining adalah satu-satunya yang memilih untuk berkultivasi di sini, mengatakan bahwa itu untuk Wudao. Pedang Ki di sini sangat kejam dan niat membunuhnya terlalu kuat. Jika seorang pembudidaya menyerapnya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka dan tidak akan membawa manfaat apapun. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memang benar tentang dia. Kitsune adalah orang yang paling cocok untuk mengolah dan mewarisi warisan Wudao. Meskipun dia tidak seperti tubuh utama Wudao yang memiliki kesempatan untuk membaca banyak teknik kultivasi yang unggul dan menyempurnakan sutra yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia untuk memahami dan menyimpulkan formulasi Dharma Wudao. Namun, dia tidak tersesat di jalan Wudao. Fondasi Wudao adalah tubuhnya. Hanya di lingkungan kultivasi seperti itu seseorang dapat melunakan fisik dan garis keturunan yang kuat. Bab 2736 Saat mereka semakin dekat, mereka bisa melihat bahwa banyak pembudidaya pedang berkumpul di sekitar kolam pembersih pedang. Sebagian besar dari mereka memperbaiki pedang mereka. Hanya seorang wanita muda yang duduk bersila di atas batu hijau di sebelah kolam pembersih pedang. Dia memiliki pedang panjang di lututnya dan berkultivasi dengan mata tertutup. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, Su Zimo mengenali bahwa wanita itu adalah kitsune pada pandangan pertama. Dibandingkan dengan alam bawah, Bei Ming Sue saat ini bahkan lebih cantik dan dia memiliki temperamen yang dingin. Apakah itu penampilannya atau temperamennya, dia tidak kalah dengan empat peri. Di samping Bei Ming Sue berdiri seorang pria jangkung. Dia mengenakan jubah putih panjang yang bersih. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, pria itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia mencoba membujuk kitsune. Namun, dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena deru air terjun suatki. Kesadaran roh Su Zimo menyapu tubuh Bei Ming Sue dan dia menganggup pada dirinya sendiri dengan ekspresi persetujuan di matanya. Selain dia, kitsune memiliki kecepatan kultifasi tercepat di antara semua orang di planet Tianhuang yang telah naik ke dunia abadi dalam kehidupan ini. Saat ini, kitsune telah mencapai tingkat ke sembilan dari Fate Will Realm. Selama Su Zimo mengajari kitsune keterampilan rahasia Dharma Wudao, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam bela diri sejati dan membentuk tubuh Wudao yang sebenarnya. Tubuh asli Qinglian telah melalui begitu banyak kesempatan. Sekarang, dia hanya berada di tahap konsolidasi dari alam diri sejati dan akan menerobos ke tahap makhluk surgawi. Dan wilayah Bei Ming Sue tidak lebih rendah dari miliknya. Tampaknya apa yang dikatakan Jian Chen dan yang lainnya baru saja tidak berlebihan sama sekali. Di dunia pedang, Bei Ming Sue pasti akan sangat dihargai. Sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya akan menumpuk, dan dia akan mengalami pertemuan kebetulan di rumah. Ditambah dengan bakatnya, dia hanya akan bisa mencapai tahap ini. Kehendak abadi Su Zimo menyapu pria di sebelah kitsune. Alam diri sejati, panggung dongsu. Rilem kebenaran dibagi menjadi Unity, Celestial, Void, dan Void. Pria ini telah berkultivasi ke puncak alam diri sejati. Dia berada di level yang sama dengan Moonlight Sword Immortal dan Chess Immortal Yun Su. Pria itu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat Su Zimo. Di matanya, ada kilatan cahaya pedang. Ini ahli. Pikir Su Zimo. Ketajaman pada tubuh orang ini tertahan, dan jelas bahwa dia telah mengembangkan pedang Dao ke alam yang sederhana dan tanpa hiasan. Cahaya pedang di matanya tersembunyi, dan dia bisa meledakan serangan kuat kapan saja. Meskipun Su Zimo baru saja melangkah ke alam diri sejati dan belum bertarung dengan ahli abadi sejati, dia masih seorang dewa sejati. Namun, tubuh utama Wu Dao telah melawan banyak pembangkit tenaga imortal yang disempurnakan sebelumnya. Dia tidak asing dengan kekuatan pembangkit tenaga imortal yang disempurnakan. Ekspresi hormat dan pemujaan melintas di wajah Jian Chen saat dia berkata, ini adalah kakak senior kill sword pick kami, Wang Dong. Dia juga sword imortal dari kill sword pick nomor satu. Salam, kakak senior sulung. Jian Chen dan yang lainnya melangkah maju, membungkuh, dan berkata serempak. Wang Tong sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, jadi itu kakak muda Jian Chen dan kakak muda Cusuan. Tidak perlu terlalu sopan. Kitsune masih duduk di atas batu hijau dengan mata tertutup, seolah-olah dia telah menutup telinga terhadap semua yang terjadi di dunia luar dan tidak berniat untuk bangun. Ini adalah tatapan Wang Dong jatuh pada Su Zimo saat dia bertanya. Jian Chen dengan cepat berkata, ini adalah rekan Dao Isu dari alam surga. Dia datang untuk mengunjungi alam pedang, jadi saya membawanya berkeliling. Mendengar kata-kata, rekan Dao Isu, hati Kitsune bergejolak. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana mungkin? Ada terlalu banyak pembudidaya dengan nama keluarga Su di dunia ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Aku pasti sudah kerasukan. Huh, setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada berita tentang Tuan. Aku ingin tahu kemana Tuan naik dan bagaimana keadaannya sekarang. Meskipun mata Kitsune masih tertutup, kata-kata, rekan Dao Isu, mengganggunya dan membuatnya tidak dapat terus berkultivasi. Selamat datang, rekan Dao Isu dari alam surga. Petik 2 Wang Dong tersenyum dan berkata, sebagian besar pembudidaya pedang di alam pedang agresif. Jika rekan Dao Isu ingin bertukar petunjuk dengan kami, Anda dipersilakan kapan saja. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Cusuan memandang Wang Dong dengan sedikit kekaguman di matanya dan bertanya dengan lembut, kakak senior Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Wang Dong menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Kitsune tanpa daya. Dia berkata, saya datang ke sini untuk mencari suster muda Beiming karena saya ingin membujuknya untuk melepaskan Wudao. Selama dia bersedia melepaskan Wudao, pencapaian masa depannya tidak akan terbatas bahkan jika dia berkultivasi sejak awal. Jian Chen ragu-ragu bertanya, sepertinya kakak senior Wang telah gagal. Sayang. Wang Dong menghela nafas dan berkata dengan senyum masam, saudari junior Beiming masih terlalu keras kepala. Aku tidak bisa membujuknya apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu gigih tentang Wudao. Ya. Jian Chen juga berkata, Wudao tidak lengkap. Suster junior Beiming tidak dapat melihat harapan bahkan jika dia terus berkultivasi. Mengapa repot-repot? Wang Dong berkata, sebenarnya, bahkan jika Wudao memiliki teknik yang sempurna, saya tidak menyarankan untuk berkultivasi Wudao. Dibandingkan dengan teknik kultivasi para dewa, Buddha, dan iblis yang telah diturunkan selama berabad-abad, Wudao hanyalah teknik yang dibuat oleh seorang kultivator dari alam bawah. Prestasi masa depannya terbatas dan dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Bersaing dengan teknik keabadian, Buddha, dan iblis. Kitsune tiba-tiba berkata, tetapi di alam pedang, tidak ada penggarap pedang abadi surga yang dapat mengalahkan pedang di tanganku tidak peduli teknik apa yang mereka kembangkan. Petik 2 Saat menyebutkan ini, Wang Dong, Jian Chen dan yang lainnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah hening sejenak, Wang Dong berkata, meski begitu, kultifasimu hanya bisa bertahan di alam abadi surga. Masa depan apa yang kamu miliki? Kamu tidak akan pernah bisa memadatkan buah dao dengan mengolah Wudao. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan dewa sempurna yang telah memadatkan buah dao. Tidak ada keraguan tentang itu. Itu belum tentu benar. Saat itu, Su Zimo, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar itu, Wang Dong, Jian Chen, Cu Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Beiming Sui bergidik dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suara itu. Sebelum Wang Dong dan yang lainnya bisa bereaksi, Kitsune tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arah suara itu, bertemu dengan tatapan Su Zimo. Kitsune mengepalkan tinjunya secara naluriah dengan ekspresi gelisah. Penglihatannya agak kabur dan orang di depannya tampak tidak nyata. Wang Dong dan yang lainnya menatap Beiming Sui dengan heran. Mereka belum pernah melihat fluktuasi emosional yang begitu besar dari Beiming Sui sebelumnya. Di alam pedang, Kitsune selalu tenang dan tenang. Dia fokus pada budidaya pedang dao dan hubungannya dengan semua orang setenang air. Tanpa diduga, ketika Kitsune melihat ini, mereka belum pernah melihat fluktuasi emosional yang begitu besar dari Kitsune. Di alam pedang, Kitsune selalu tenang dan tenang. Dia fokus pada budidaya pedang dao dan hubungannya dengan semua orang setenang air. Tanpa diduga, Kitsune melihat ini. Bab 2737 Setelah mendengar jawaban itu, Kitsune benar-benar yakin bahwa pemandangan di hadapannya bukanlah ilusi. Tepat di depan Wang Dong dan yang lainnya, Kitsune melompat turun dari batu hijau dan berlari ke arah Suzimo, tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Mereka berdua terlalu dekat. Suzimo sedikit tercengang sementara Kitsune sedikit tersipu, seolah dia menyadari sesuatu dan merasa ada yang tidak beres. Mengambil nafas dalam-dalam, Kitsune menekan kegembiraannya dan mundur dua langkah, membungkuk ke arah Suzimo dengan hormat. Salam, Tuan. Wang Dong, Jian Chen dan pembudidaya pedang lainnya tercengang. Mereka telah menyaksikan kegembiraan, kegembiraan dan setiap tindakan dari mata Kitsune yang memerah, serta pengekangannya selanjutnya. Mereka tidak mengerti dan tidak bisa mengerti. Mengapa Bei Ming Sue, yang selalu tenang dan tenang, menunjukkan emosi yang begitu kuat saat melihat pria ini. Bahkan jika pria itu adalah Tuan Kitsune, tidak perlu untuk itu, kan? Sebenarnya, di dalam hati Kitsune, Suzimo lebih dari sekedar master yang memberikan pengetahuan padanya. Suzimo lebih seperti kerabatnya. Jalur kultifasinya panjang dan saat ranah kultifasinya meningkat terus-menerus, dia semakin menjauh dari teman-teman lamanya. Adik laki-lakinya selalu tinggal di darat Antian Huang dan tidak bisa naik. Setelah naik, Kitsune turun ke dunia pedang. Meskipun dia dihargai oleh dunia pedang dan banyak saudara dan saudari senior merawatnya, dia masih kesepian di dalam hatinya. Dia fokus pada dao pedang dan sudah lama terbiasa dengan kesepian seperti itu. Namun, kadang-kadang, dalam keheningan malam, dia akan mengingat waktunya di darat Antian Huang dan kota Bei Ming. Itu hanya tiga tahun yang singkat tetapi itu adalah kenangan yang paling tak terlupakan dari kultifasinya sampai sekarang. Dalam ribuan tahun di dunia pedang, dia sering mengingat periode kultifasi itu dan merindukan orang itu. Hanya pada saat itulah dia akan merasakan kehangatan dan tidak lagi merasa kesepian. Itulah alasan mengapa dia sangat bersemangat dan bahkan kehilangan ketenangannya ketika dia melihat orang itu dalam ingatannya. Wang Tong, Jian Chen, dan yang lainnya berangsur-angsur sadar, dan cara mereka memandang Su Zemo berangsur-angsur berubah. Meskipun Wang Dong tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Su Zemo, ada sedikit pengawasan di matanya. Jian Chen, Chusuan, dan yang lainnya tampak sedikit malu. Mereka baru saja mendiskusikan Master Kitsune di depan Su Zemo. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dimaksud ada tepat di samping mereka. Jadi Rekan Dao Isu adalah guru dari suster muda Dark North di alam bawah. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Dengan senyum di wajahnya, Wang Dong menangkupkan tangannya ke arah Su Zemo. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Rekan Dao Isu, sepertinya Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Wang Tong masih ingat kejadian itu. Dia baru saja menyarankan Kitsune untuk terus berkultifasi Wu Dao. Jika dia tidak bisa memadatkan buah Dao, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Dewa Sempurna yang telah memadatkan buah Dao. Kilatan tajam muncul di mata Wang Dong dan dia tanpa sadar memancarkan aura bermartabat saat dia bertanya, Rekan Tau Isu, apakah menurut Anda seorang kultifator tanpa buah Dao dapat mengalahkan Dewa Sempurna yang telah memadatkan buah Dao? Dia akan mendiskusikan Dao denganku. Su Zemo berpikir dalam hati. Pada kenyataannya, mengingat pengetahuannya saat ini, bahkan seorang Raja Abadi mungkin tidak dapat dibandingkan dengan dia dalam hal memahami Dao, apalagi Dewa Sempurna ini dihadapannya. Selama bertahun-tahun, dua tubuh aslinya telah membaca beberapa manual terlarang dan sutra yang tak terhitung jumlahnya dan teknik rahasia. Tubuh Marsial Dao-nya bahkan telah melakukan perjalanan ke dunia bawah di alam infernal dan mendirikan Marsial Dao-nya. Dia sudah membuka alam domain bela diri. Pengalaman dan ingatan itu memungkinkan pemahaman Su Zemo tentang Dao jauh melampaui pemahaman dari alam yang sama. Untuk makhluk hidup di alam atas, apa yang dikatakan Wang Dong benar, itu adalah akal sehat yang hampir tak terbantahkan. Bukan hanya teknik Dao dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Teknik Dao dari ras lain akan memadatkan buah Dao, satu-satunya perbedaan adalah namanya. Bahkan di alam bawah, beberapa general netherworld akan menyingkat kristal nether. Buah Dao mengandung esensi dari teknik Dao seseorang. Setelah buah Dao dipadatkan, itu akan menjadi lompatan kualitatif yang akan menghasilkan transformasi lengkap. Namun, Buddha berbeda dari teknik Dao itu. Sejak awal, Buddha memandang tubuhnya sebagai harta terbesarnya dan terus-menerus mengembangkan potensinya, melunakkan tubuhnya dan mengubah garis keturunannya. Itulah alasan mengapa seniman bela diri di alam bela diri sejati akan menempat tubuh Buddha sejati dan menggabungkan teknik Dao mereka ke dalam tubuh dan garis keturunan mereka, itu untuk melawan buah Dao dari makhluk hidup alam sejati. Suzimo berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu mengolah tubuh Buddha, kamu dapat mengalahkan dewa sempurna di alam diri sejati bahkan tanpa memadatkan buah Dao. Fu Wang Dong, Jian Chen dan pembudidaya pedang lainnya menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan tawa. Bagi semua orang, kata-kata Suzimo terlalu konyol, dia mengatakan omong kosong. Jika bukan karena Suzimo adalah tamu dari jauh dan Tuan Kitsune, Jian Chen dan yang lainnya pasti sudah mengejeknya sejak lama. Wang Dong berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, Anda salah. Ada ribuan makhluk hidup dan ribuan teknik, tetapi mereka semua harus memadatkan buah Dao untuk mencapai Dao besar. Betul sekali. Para pembudidaya pedang lainnya menimpali juga dan memandang Suzimo dengan sedikit jijik. Wang Dong menggelengkan kepalanya sedikit. Pemahaman Master Junior Sister Beiming dan standar teknik Dao benar-benar biasa-biasa saja. Jika Suster Junior Beiming mengikutinya untuk berkultivasi di masa depan, bagaimana dia bisa menonjol? Wang Dong menatap Suzimo dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois, wilayahmu terbatas dan kamu mungkin tidak dapat melihat masa depan dengan jelas. Sebenarnya buah Dao hanyalah dasar dari kultivasi grit Dao. Setelah alam diri sejati adalah alam gua surga. Jika Anda tidak memadatkan buah Dao, bagaimana Anda akan memelihara gua surga di masa depan dan menjadi raja abadi? Saat dia mengatakan itu, kelompok pembudidaya pedang tiba-tiba merasa tercerahkan. Jika dia tidak memadatkan buah Dao, bagaimana dia akan memiliki gua surga? Mendengar itu, Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja dan bertepuk tangan. Dari perspektif lain, kata-kata itu menegaskan keniscayaan dan pentingnya memadatkan buah Dao. Cusuan menatap Wang Dong dengan tatapan yang lebih menawan. Hanya kakak senior Wang yang bisa berbicara tentang pemahaman teknik Dao seperti itu dengan santai. Faktanya, Wang Dong sangat sabar dan mendiskusikan Dao dengan Suzimo karena dia ingin Suzimo mundur. Bahkan jika Suzimo menyerah pada Wu Dao, tentu saja Kitsune tidak perlu bertahan. Namun, setelah mendengarkan pendapatnya, ekspresi Suzimo tenang tanpa sedikitpun keterkejutan, kesadaran, atau pencerahan. Saat Suzimo hendak berbicara, Kitsune, yang berada di sampingnya, sudah tidak sabar. Dia baru saja bersatu kembali dengan Suzimo dan memiliki banyak hal untuk diceritakan kepadanya. Dia hanya ingin menemukan tempat di mana tidak ada yang akan mengganggunya dan mengobrol lebih banyak dengan Suzimo. Siapa yang mengira bahwa kelompok pembudidaya pedang ini tidak memiliki penglihatan yang baik? Mereka terus berbicara di sampingnya, berdengung di telinganya seperti nyamuk yang mengganggu. Kitsune maju selangkah dan datang ke sisi Suzimo. Dia berkata, Tuan, ayo pergi. Kelompok pembudidaya pedang dari alam atas ini bodoh dan tidak tahu apa-apa. Wang Dong, Jian Chen dan Cusuan. Saat Kitsune berbicara, dia menyeret Suzimo menjauh dari kolam pembersih pedang dan berjalan menuju tempat tinggal guanya. Mereka berdua dengan cepat menghilang, meninggalkan kelompok pembudidaya pedang berdiri di angin. Mereka tercengang dan tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Bab 2738. Bukankah itu ide yang buruk? Dalam perjalanan, Suzimo tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kitsune berkata dengan santai, Tidak apa-apa. Aku tidak tahan lagi. Aku akan kembali ke tempat tinggal guaku. Setelah jeda singkat, Kitsune melanjutkan, Selain itu, mereka hanya tidak mengerti Udao. Suzimo bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat mengalahkan dewa sempurna lainnya yang telah mencapai buah Dao dengan mengolah Udao? Aku tidak tahu. Kitsune menggelengkan kepalanya dan menatap Suzimo dengan tekat. Tapi aku percaya padamu, guru. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dia percayai tanpa syarat adalah Suzimo. Suzimo tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saya sudah menyimpulkan metode kultivasi Udao untuk mencapai alam roda takdir. Selama saya mengajarkannya kepada Anda, Anda pasti akan membuat terobosan dengan pemahaman Anda. Kitsune tidak terkejut, dia juga tidak memiliki banyak reaksi. Di dalam hatinya, dibandingkan dengan reuni antara mereka berdua, masalah marsial Dao tampaknya tidak penting. Suzimo berpikir sejenak dan berkata, Udao mu baik-baik saja, tetapi ini bukan waktunya baginya untuk mencapai level berikutnya. Setelah alam roda takdir, alam Udao adalah alam bela diri sejati. Metode budidaya abadi, Buddha dan Viengats fokus pada buah Dao di alam diri sejati, sementara pejuang mematahkan roda nasib mereka di alam bela diri sejati. Krone Wu Dao yang tak terhitung jumlahnya akan diintegrasikan ke dalam tubuh dan darah mereka untuk membangun tubuh Wu Dao sejati. Di alam roda nasib, semakin baik fondasi tubuh dan darah Anda, semakin banyak Krone Wu Dao yang dapat Anda integrasikan ketika Anda mencapai alam bela diri sejati dan membangun tubuh Wu Dao sejati yang lebih kuat. Bagi Kitsune, metode kultifasi Wu Dao ini tidak sulit untuk dipahami. Dia telah menerima ajaran sejati Wu Dao dan berkultifasi Wu Dao selama bertahun-tahun, jadi dia telah memperoleh banyak wawasan. Dia hanya membutuhkan sedikit bimbingan dari Suzimo, atau bahkan penjelasan rincin, dan dia akan dapat memahami esensinya. Sepanjang jalan, Suzimo memberikan kedalaman alam bela diri sejati tanpa menahan diri. Kitsune mendengarkan dengan penuh perhatian dan sangat tenang. Sesekali, dia melirik Suzimo, yang sedang berhotbah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia telah melawan arus waktu dan kembali ke waktu ketika dia berada di kota Beiming darat Antianhuang. Tuan, kami di sini. Kitsune membawa Suzimo ke sebuah gua dan berhenti di depannya. Suzimo memandang Kitsune dan berkata dengan suara yang dalam, oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, jangan terburu-buru untuk membuat terobosan. Anda harus terus memperkuat tubuh dan blutlin Anda. Cobalah yang terbaik untuk membangun adasar yang kuat di alam roda takdir. Iya. Kitsune menganggup dan berkata, Tuan, kultivasi tidak mendesak. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi setelah Anda naik. Bagaimana Anda bisa berakhir di alam pedang? Ada sedikit rasa ingin tahu dan perhatian di mata Kitsune. Suzimo menghela nafas pelan. Ceritanya panjang. Berhenti sejenak, Suzimo memandang Kitsune dan berkata sambil tersenyum, Saya mendengar bahwa setelah Anda naik, orang-orang dari alam pedang memperlakukan Anda dengan baik dan mereka sangat menghargai Anda. Iya. Kitsune berkata, Tuan, mari kita pergi ke gua tempat tinggal dulu. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya di alam pedang selama bertahun-tahun. Kenyataannya, Kitsune tidak pandai berbicara. Namun, dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Suzimo. Tentu. Suzimo mengangguk. Memang, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi karena wudao. Tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari Beimingsue. Dia bisa menceritakan semua yang terjadi setelah kenaikannya. Setelah bersatu kembali setelah waktu yang lama, guru dan murid mengobrol selama tiga hari tiga malam di gua tempat tinggal Kitsune. Dari pengalaman Kitsune selama bertahun-tahun hingga perjalanan Suzimo setelah kenaikannya, mereka berbicara tentang perjalanan yang berbahaya dan berbahaya. Guru dan murid tinggal di gua tempat tinggal untuk waktu yang lama. Namun, tiga hari di luar alam pedang menimbulkan keributan. Itu bukan hanya Swordslayer Peak. Semua pembudidaya pedang dari delapan puncak pedang mendengar tentang sesuatu. Tuan Kitsune di alam bawah telah datang mencarinya. Kitsune sangat terkenal di alam pedang. Lagi pula, tidak banyak orang di alam pedang yang bisa mendapatkan pengakuan dari delapan master puncak pedang. Selanjutnya, di antara murid biasa, Kitsune adalah yang terkuat dalam pertempuran. Baik itu dao abadi, Buddha atau Iblis, atau Dewa Surgawi dari puncak pedang manapun, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan pedang di tangan Kitsune. Selain itu, dao yang dikembangkan Kitsune sangat unik. Itu adalah teknik kultivasi yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya yang disebut Wudao. Lebih penting lagi, Kitsune sangat cantik dan memiliki watak yang luar biasa. Dia memiliki status tinggi di hati banyak pembudidaya pedang di alam pedang. Jika bukan karena dunia kultivasi Kitsune, banyak pembudidaya pedang bahkan percaya bahwa Kitsune bisa setara dengan pedang abadi nomor satu dan kecantikan nomor satu dari alam pedang, Lin Sun Zen. Adapun SWAT Immortal nomor satu, Lin Sun Zen, dia mengolah Dao of the Ultimate SWAT dan memotong semua emosi dan keinginan. Dia dingin kepada semua orang dan memancarkan aura yang tidak bisa didekati. Tidak ada yang berani mendekatinya sama sekali. Dibandingkan dengan Lin Sun Zen, Kitsune jauh lebih normal. Misalnya, Kill Swat Pick nomor satu, Wang Dong, sebagai kakak tertua dari murid warisan dan puncak Perfected Immortal, bersedia untuk datang dan membujuk murid biasa dari SWAT Realm. Pada hari pertama kedatangan Suzy Moe di alam pedang. Anda telah mendengar, guru junior sister Beiming telah datang ke alam pedang kami. Tuan dari alam bawah, apa ranah kultivasinya? Ku dengar dia berada di alam persatuan sejati. Dia tidak jauh lebih tinggi dari junior sister Beiming. Itu cukup rata-rata. Ada banyak murid warisan di Kill Swat Pick kami yang semuanya berada di atasnya. Hari kedua Aku dengar suster muda Beiming sangat dekat dengan tuannya. Dia bahkan menghina kakak senior Wang hari itu. Apa yang dikatakan kakak senior Wang? Terus, kakak senior Wang adalah puncak imortal yang disempurnakan. Tidak pantas baginya untuk menurunkan dirinya ke level orang itu. Selanjutnya, dia dari alam surga dan dianggap sebagai tamu dari alam pedang kami. Hari ketiga Apa yang terjadi? Saudari muda Beiming tinggal di gua tempat tinggal bersama tuannya selama tiga hari tiga malam tanpa menunjukkan dirinya. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dan murid. Tuan dan murid apa? Huff! Aku pernah melihat pria Su itu sebelumnya. Dia masih muda dan memiliki ciri-ciri halus seperti seorang sarjana. Ketika dia bersama junior sister Beiming, mereka sama sekali tidak terlihat seperti guru dan murid. Mereka lebih terlihat seperti sepasang makhluk abadi. Pria Su itu tidak akan melakukan apapun pada suster junior Beiming, kan? Pertama kali aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia binatang buas dalam pakaian manusia. Ayo pergi, mari kita lihat gua tempat tinggal suster junior Beiming. Selama tiga hari, Su, Zimo dan Kitsune mengobrol di gua tempat tinggal. Namun, mereka tidak tahu bahwa desas-desus di luar semakin intens. Wang Dong dan murid-murid warisan lainnya juga sangat prihatin dengan masalah ini. Namun, karena identitas mereka, mereka tidak bisa menunjukkan diri. Pada hari keempat, sudah banyak pembudidaya pedang berkumpul di dekat gua tempat tinggal Kitsune. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang meningkat. Jika seseorang memberi perintah, para pembudidaya pedang kemungkinan besar akan menerobos masuk. Saat itu, pintu ke tempat tinggal gua terbuka. Kitsune berjalan keluar. Malam berikutnya akan terlambat. Semuanya, tidurlah lebih awal. Bab 2739 Para penggara pedang yang berlama-lama di luar gua tempat tinggal berhenti di jalur mereka dan berbalik untuk melihat. Keramaian asli secara bertahap meredah juga. Kitsune tampaknya tidak bertingkah tidak normal. Ketika dia melihat banyak penggara pedang berkumpul di luar, dia sedikit mengernyit dan bertanya, Apa yang kalian lakukan di sini? Kita. Para penggara pedang saling memandang dengan canggung dan tidak berbicara. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka khawatir Kitsune akan diganggu oleh tuan mereka dan datang untuk menyelamatkannya, kan? Jian Chen menonjol dari kerumunan. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang membawa Suzimo ke dunia pedang dari luar dan dia akan merasa tidak nyaman jika Kitsune terluka. Jian Chen menjelaskan, Saudara senior dan junior melihat bahwa Anda dan rekan Daoisu tinggal di gua tempat tinggal selama tiga hari tiga malam tanpa gerakan apapun. Mereka sedikit khawatir tentang Anda. Diselingi dengan salinan sempurna artefak pengejaran buku, aplikasi sumber lama yang dapat diubah. Mengkhawatirkanku. Kitsune bertanya sebagai gantinya. Eh, Jian Chen terbatuk dengan lembut. Lagi pula, kami tidak tahu banyak tentang rekan Daoisu dan suster junior Beiming belum melihatnya selama bertahun-tahun. Jadi, um, kami khawatir rekan Daoisu mungkin menyakitimu. Dia tuanku, mengapa dia menyakitiku? Kitsune berkata dengan tenang, bahkan jika semua orang di dunia ini adalah musuhku, dia akan berdiri di depanku dan melindungiku. Kembali di wilayah selatan darat Antian Huang, Su Zimou adalah orang yang melindunginya dan bahkan bertarung melawan tiga keluarga bangsawan besar. Mendengar ini, ekspresi penggara pedang menjadi rumit. Mereka malu dan iri. Betapa beruntungnya rekan Daoisu untuk dipercaya begitu banyak oleh suster junior Beiming. Jian Chen menghela nafas secara internal. Saat itu, Su Zimou berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Seketika, tatapan penggara pedang mendarat di Su Zimou. Semua orang menilai Su Zimou, ingin melihat siapa Master Kitsune. Su Zimou memiliki ekspresi tenang dan sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Jian Chen sedikit ragu, tapi dia masih melangkah maju untuk menyambut Su Zimou. Su Zimou sedikit mengangguk dan tidak berbasah-basi dengannya. Dia berkata kepada Kitsune, ayo pergi ke kolam pembersih pedang untuk berkultivasi. Ya, Kitsune mengangguk. Di bawah tatapan kerumunan penggara pedang, mereka berdua berjalan menuju arah kolam pemurnian pedang. Huh. Saya pikir orang ini memiliki beberapa teknik yang brilian, tetapi bukankah dia masih pergi ke kolam pembersihan pedang untuk berkultivasi. Bagaimana ini berbeda dari kultivasi Suster Junior Dark North yang biasa. Dia hanya imortal sempurna dari Unity Stage. Menurutku, dia tidak memenuhi syarat untuk mengajar Suster Junior Dark North. Benar. Aku khawatir kakak muda Beiming-Beiming tidak hanya membuang-buang waktunya tetapi juga membuang bakatnya dalam pedang dao dengan mengikuti orang ini untuk mengolah wudao. Ayo, mari kita lihat. Kelompok penggara pedang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menuju kolam pemurnian pedang. Selama tiga hari terakhir, Suzimo telah membantu Kitsune memutuskan arah kultivasinya. Tempat yang paling cocok untuk melunakkan tubuh dan garis keturunannya adalah kolam pemurnian pedang di kaki puncak pembunuh pedang. Sebelum ini, Kitsune hanya berkultivasi di samping kolam pemurnian pedang. Namun, Suzimo bersiap untuk membiarkan Kitsune memasuki kolam pemurnian pedang untuk secara langsung menanggung dampak pedang ki yang kejam di kolam dan invasi niat membunuh. Metode kultivasi ini sangat berbahaya, tetapi bisa membuat tubuh dan garis keturunan Kitsune berubah secara drastis. Selanjutnya, di bawah invasi terus-menerus dari niat membunuh, Wu Dao Will dan Dao Hard Kitsune akan mengalami transformasi lebih lanjut. Tentu saja, seluruh prosesnya pasti akan sangat menyakitkan. Kolam pemurnian pedang digunakan untuk memperbaiki senjata. Tapi sekarang Suzimo ingin Kitsune berkultivasi di kolam pemurnian pedang, itu setara dengan menempat tubuh Kitsune sebagai senjata. Saat penggara pedang tiba di kolam pemurnian pedang, mereka melihat Kitsune melompat ke dalam kolam. Ah! Seseorang berseru, apa yang dilakukan kakak senior Beiming? Apakah dia bosan hidup? Banyak penggarap pedang juga terkejut. Jian Chen, Cusuan dan beberapa dewa sempurna lainnya bergegas ke sisi kolam pemurnian pedang dengan tergesa-gesa, bersiap untuk melepaskan seni Dharma untuk menyelamatkan Kitsune dari kolam pemurnian pedang. Namun, sebelum Jian Chen dan yang lainnya bisa bergerak, Suzimo menghentikan mereka dan bertanya dengan ekspresi terkejut, apa yang kalian lakukan? Suzimo benar-benar tidak mengerti mengapa kelompok penggarap pedang begitu gugup ketika dia mengajar muridnya di sini. Aperfected Immortal mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, pedang ki di kolam pemurnian pedang sangat keras dan tajam. Bagaimana tubuh daging dan darah bisa menahannya? Kolam pemurnian pedang digunakan untuk melunakkan senjata. Su, apakah kamu yang menyuruh Junior Sister Baming untuk masuk? Banyak penggarap pedang memelototi Suzimo dan bertanya dengan nada tidak ramah. Pada saat itu, Kitsune berada di kolam pemurnian pedang, menahan dampak dari pedang ki yang kejam dan serangan terus-menerus dari niat membunuh. Dia tidak bisa terganggu dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suzimo berkata, Aku di sini untuk menonton. Kalian tidak perlu khawatir. Pernyataan itu sama sekali tidak bisa menenangkan kemarahan para penggarap pedang. Jian Chen melihat Kitsune yang dipenuhi luka dan darah di kolam pemurnian pedang dan merasakan hatinya sakit. Kolam pemurnian pedang begitu menakutkan sehingga bahkan beberapa ahli imortal sempurna tidak akan berani menginjakan kaki di dalamnya dengan santai. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya kata demi kata, Rekan Taui Su, apakah ini Wu Dao yang Anda sebutkan? Suzimo tetap diam. Jika seseorang ingin melunakkan tubuh dan garis keturunannya, bagaimana seseorang bisa membangun fondasi yang sempurna jika mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang berbeda dari orang biasa tanpa metode ekstrim. Kembali ketika tubuh sejati Wu Dao maju kerana bela diri sejati, dia harus menanggung api neraka, rasa sakit yang tak ada habisnya, dan siksaan dari niat yang sebenarnya. Saat ini, Kitsune bertahan kurang dari sepersepuluh ribu dari apa yang harus ditanggung oleh tubuh sejati Wu Dao. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit itu, dia tidak perlu lagi berkultivasi Wu Dao. Penggarap pedang itu memiliki niat baik dan khawatir tentang keselamatan Kitsune. Suzimo tidak ingin berdebat dengan mereka, apalagi menimbulkan konflik. Ketika Jian Chen melihat kesunyian Suzimo, dia bahkan lebih kesal. Mencengkeram tinjunya sedikit, dia berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taui Su, saya yakin Anda tidak tahu betapa menakutkannya kolam pemurnian pedang. Mengapa Anda tidak terjun dan mengalaminya sendiri? Itu benar. Sebagai Master Kitsune, kamu harus masuk duluan. Jika kamu tidak berani melompat ke dalam dirimu sendiri, kamu akan melukai muridmu. Apakah kamu layak menjadi Tuan Junior Sister Beiming? Penggarap pedang lainnya berkata satu demi satu dengan nada yang semakin keras. Suzimo tetap tidak bergerak dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Berpikir bahwa Suzimo takut, Jian Chen mencibir, sebagai Master Kitsune, Anda bahkan tidak dapat menanggung sendiri dampak dari kolam pemurnian pedang. Mengapa Anda ingin Saudari Muda Beiming menanggung rasa sakit itu? Suzimo tidak menjawab. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan mengisi semangkuk air suot kipul dari air terjun suot selayar pik. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya tanpa kotoran. Suzimo berkata, air ini sangat bersih. Jian Chen dan yang lainnya memandang Suzimo dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Saat itu, Suzimo mengambil mangkuk dan menelan air kolam yang dipenuhi dengan pedang ki yang kejam dan niat membunuh yang mengerikan. Set. Jian Chen dan penggarap pedang lainnya tersentak. Mata mereka melebar dan mereka tercengang. Tuduhan dan pertanyaan jasnau menghilang seketika. Mengingat budidaya Jian Chen, dia hampir tidak bisa menahannya di kolam pemurnian pedang. Namun, dia pasti tidak akan berani menelan air suot kipul secara langsung. Ini berarti bahwa pedang ki kekerasan yang tak terhitung jumlahnya akan meledak di dalam tubuhnya dan jika dia tidak bisa menahannya, tubuhnya akan tercabik-cabik oleh pedang ki. Saat itu, Suzimo berbalik dan menatap Jian Chen dan yang lainnya, bertanya sambil tersenyum, semuanya, kamu pasti haus setelah berbicara begitu banyak. Apakah kamu ingin semangkuk? Bab 2740 Jian Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala secara naluriah dan cara mereka memandang Suzimo berangsur-angsur berubah. Pria ini baik-baik saja setelah meminum semangkuk air suot kipul. Jian Chen memiliki perut yang penuh dengan tuduhan tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun pada saat ini dan langsung kehilangan kesabaran. Saat itu, di kolam pembersihan pedang, Kitsune mengerang seolah-olah dia tidak tahan lagi. Wajahnya pucat dan dia tampak kesakitan. Auranya sangat lemah dan menyedihkan. Ketika Jian Chen dan yang lainnya melihat itu, mereka merasa hati mereka sakit. Secara naluriah, Bei Ming Sue melihat ke arah Suzimo, sedikit terengah-engah dengan tatapan bertanya di matanya. Memang, dia tidak tahan lagi. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit dan masih tidak mengizinkannya keluar. Kenyataannya, kesadaran dan perhatian roh Suzimo telah terfokus pada Kitsune sepanjang waktu, memperhatikan kondisi fisiknya. Bei Ming Sue belum mencapai batasnya. Di kolam pembersihan pedang, Kitsune menggertakan giginya dan tubuhnya yang berlumuran darah sedikit bergetar. Bahkan kekuatan hidupnya terkuras terus-menerus. Namun, ketajaman di matanya tidak berkurang dan tatapannya tegas dan tak tergoyahkan. Itu adalah kehendak Kitsune. Kembali ke kota Bei Ming, bahkan ketika dantiannya hancur, gadis 15 tahun itu tidak menyerah. Kelompok pembudidaya pedang mengerutkan kening. Bahkan Cusuan tidak tahan lagi. Jian Chen tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Rekan Dao Isu, hanya karena kamu dapat menahan ki pedang dari kolam pembersihan pedang tidak berarti bahwa saudari muda Bei Ming juga bisa. Alam kultifasinya hanya setara dengan level 9 Heaven Immortal tetapi kamu sudah menjadi imortal yang sempurna. Betul sekali. Jika terjadi sesuatu pada kakak senior Bei Ming, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Banyak pembudidaya pedang maju untuk mencaci maki dia lagi. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan tidak tergerak. Saat itu, Kitsune sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya lemas dan matanya terpejam. Dia pingsan di tempat dan secara bertahap tenggelam ke dasar kolam pembersihan pedang. Ah! Semua pembudidaya pedang berteriak kaget dan bergerak untuk menyelamatkan Kitsune. Tepat pada saat ini, sesosok melintas-melintasi kolam pembersi pedang. Dengan lambayan lengan bajunya yang lebar, dia menyapu Kitsune, yang penuh dengan luka, dan melesat kekejauhan. Kecepatan angka ini terlalu cepat. Pada saat kerumunan tiba di atas kolam pembersi pedang, sosok itu sudah pergi bersama Kitsune dan menghilang. Hanya Jian Chen dan yang lainnya samar-samar melihat bahwa orang yang menyerang tadi adalah Master Kitsune, kultifator bermarga Su. Saudari muda Beiming menderita luka yang begitu parah. Apakah dia akan baik-baik saja? Mungkin tidak. Jian Chen berkata dengan sungguh-sungguh, garis keturunan Junior Sister Beiming sangat kuat. Dia seharusnya bisa pulih dalam satu tahun atau lebih. Bagus. Cusuan sedikit kesal dan berkata, rekan Daoisu itu benar-benar sesuatu. Bagaimana orang bisa berkultifasi seperti ini? Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Jian Chen berkata, cedera Junior Sister Dark North mungkin bukan hal yang buruk. Mari kita diskusikan bagaimana menangani masalah ini setelah dia pulih selama beberapa waktu. Tiga hari kemudian. Jian Chen dan yang lainnya masih mengasingkan diri di gua tempat tinggal mereka ketika mereka mendengar keributan di luar. Apa yang sedang terjadi? Jian Chen buru-buru keluar untuk bertanya. Kakak Senior Jian Chen, berita buruk. Seorang pembudidaya pedang terengah-engah dan berkata, kakak Senior Dark North telah pergi ke kolam pembersi pedang untuk berkultifasi lagi. Apa? Jian Chen terkejut dan buru-buru berkata, saudari Junior Dark North terluka parah tiga hari yang lalu dan sekarang, dia pergi ke kolam pembersihan pedang lagi. Apakah dia bosan hidup? Saat menyebutkan masalah ini, pembudidaya pedang memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia tergagap, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saat Jian Chen melaju ke arah kolam pembersi pedang, dia memarahi, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa Anda ragu-ragu? Petik 2. Pembudidaya pedang terbatuk pelan dan berkata, luka kakak Senior Dark North dari tiga hari yang lalu telah pulih sepenuhnya. Apa? Jian Chen terhuyung-huyung dan bertanya dengan tak percaya dengan mata melebar, dia pulih dari cedera serius dalam tiga hari. Bagaimana mungkin? Kultifator pedang tersenyum pahit, aku juga tidak yakin. Saudara Senior Immortal Sempurna lainnya juga merasa tidak bisa dipercaya. Jian Chen tampak bingung. Dengan cedera yang begitu serius, bahkan jika semua eliksir di dunia pedang ditumpuk di Kitsune, Kitsune tidak akan bisa pulih dalam tiga hari, kan? Tubuh dan garis keturunan Kitsune memang kuat, tapi tidak sampai sejauh ini. Apa-apaan? Sosok berjubah hijau tiba-tiba terlintas di benak Jian Chen. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan dia? Jian Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berpikir dalam hati, dia adalah imortal yang sempurna. Bahkan jika diahli dalam pengobatan, tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan Junior Sister Dark North dalam tiga hari. Faktanya, luka di tubuh Kitsune memang telah disembuhkan oleh Suzimo. Setelah tubuh nyata King Lian penciptaannya melangkah ke tahap ke-12, sejumlah besar vitalitas dipelihara dalam garis keturunannya. Dan dalam Kitab Suci Jimat Yin Yang, Suzimo memahami metode penyembuhan rahasia yang disebut jari teratai, yang dapat digunakan dengan bantuan garis keturunan King Liannya. Dalam Daoyin dan Yang, Yin bertanggung jawab atas pembunuhan dan Yang bertanggung jawab atas kehidupan. Jari teratai ini dapat menyegel vitalitas besar dalam garis keturunan King Lian ke dalam darah dan daging Kitsune dengan bantuan metode rahasia. Sampai batas tertentu, Kitsune dipelihara oleh garis keturunan penciptaan King Lian tahap ke-12, sehingga lukanya sembuh dengan sangat cepat. Dalam tiga hari, dia telah pulih ke keadaan semula. Suzimo secara alami memiliki rencana cadangan ketika dia meminta Kitsune untuk berkultivasi dengan cara ini. Kali ini, Suzimo tidak mengikuti Kitsune ke kolam pembersih pedang. Sebagai gantinya, dia tinggal di gua tempat tinggal Kitsune untuk menghilangkan sisa kekuatan dari dua kutukan di tubuhnya. Di sebelah kolam pembersih pedang, Jian Chen dan yang lainnya akhirnya tiba. Mereka mencoba membujuk Kitsune, tetapi dia menutup telinga terhadap mereka. Kitsune terhuyung-huyung keluar dari kolam pembersih pedang ketika dia dipenuhi bekas luka dan napasnya lemah. Dia memaksa dirinya untuk kembali ke tempat tinggal gua dan pingsan. Suzimo membantunya berdiri dan menggunakan jari teratai untuk menyembuhkan lukanya dan membersihkan garis keturunannya. Tubuh dihancurkan, diperbaiki, dihancurkan lagi, dan diperbaiki lagi. Siklus, bersama dengan metode rahasia kitab suci Wudao, memungkinkan garis keturunan Kitsune tumbuh dan berubah dengan kecepatan tercepat. Tiga hari kemudian, Kitsune pulih ke keadaan semula dan memasuki kolam pembersih pedang untuk berkultifasi lagi. Dan seterusnya. Setiap tiga hari, Kitsune akan berkultifasi di kolam pembersih pedang untuk jangka waktu yang lebih lama. Setelah hanya satu bulan, pedang Ki yang kejam di kolam pembersih pedang tidak bisa lagi melukai tubuh Kitsune. Dia berkultifasi di kolam pembersih pedang sepanjang hari, tapi dia tidak terluka sama sekali. Karena Kitsune tidak membaik sama sekali, dan penampilannya tidak berubah sama sekali. Namun, pada kenyataannya, tubuh dan garis keturunannya sedang mengalami transformasi besar. Bahkan jika orang lain tahu tentang metode kultifasi ini, mereka tidak akan bisa menirunya. Pertama, itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk keinginan kultifator. Kedua, diperlukan seorang kultifator dengan garis keturunan Kinglian penciptaan kelas 12 untuk membantu pihak lain tanpa syarat dengan mengorbankan sejumlah besar darah esensi mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada pembudidaya pedang yang terlalu memikirkannya. Suster Junior Dark North memiliki hati yang murni dan secantik peri. Kecantikan tak tertandingi macam apa dia. Kenapa dia harus mengalami siksaan yang begitu kejam. Wudau itu tidak membuat kemajuan apapun di bidang kultifasinya setelah berkultifasi begitu lama. Seiring berjalannya waktu, ini tidak hanya menyebabkan keributan di puncak pembantaian pedang, bahkan membuat para pembudidaya pedang dari tujuh puncak lainnya khawatir. Terima kasih telah menonton!